Sudah satu pekan berlalu pasca gempa yang mengguncang Kabupaten Cianjur, meluluh lantakan puluhan ribu bangunan dan mengakibatkan ratusan ribu warga mengungsi. Penanganan warga yang tinggal di tenda-tenda pengungsian tidak hanya dilakukan oleh instansi pemerintah saja, namun banyak relawan yang ikut membantu, mendistribusikan bantuan, menyediakan makanan bergizi, dan memastikan kesehatan mereka. Dan sebagian diantaranya adalah para relawan perempuan. Sejak pagi hingga sore hari, Sri Mulyati memasak seribu porsi makanan bergizi untuk dibagikan kepada para pengungsi. Sri yang memiliki usaha makanan ringan di Bogor, mengaku telah turun menjadi relawan sejak tahun 2018. Sri bertugas menjadi juru masak dapur umum di lokasi bencana. Ya, harus. Karena yang mereka butuhkan itu kan bukan hanya sekedar makanan ya. Gijinya juga, kayak misalnya harus ada ayam, atau daging, lauk, pauk, sayur, kayak gitu tuh harus lengkap gitu. Ya, kita keterbatasan relawan juga untuk kayak yang bisa masak atau segala macamnya, karena belum ada yang gantiin saya di sini gitu. Jadi butuh masih butuh relawan? Masih butuh relawan juga. Laki-laki juga yang bisa masak. Empati dan rasa kemanusiaan lah yang menggerakan Sri Mulyati datang membantu warga Cianjur, meski saat ini sedang dalam kondisi hamil 6 bulan. Rasa kemanusiaan aja. Isi hati saya yang tergerak buat ke sini itu, saya sayang, saya mau mereka gitu aja. Pokoknya nggak tega aja ngeliat mereka kayak gini, apalagi pas dari awal saya tujun ke lapangan, di sini tuh banyak yang mulai kelaparan juga ya gitu. Maksudnya dalam artian, dan mereka juga kebingungan, mau masak di mana, mau makan di mana gitu. Itu aja, pokoknya isi kata hati aja saya kayak gitu. Harus bantuin mereka gitu. Jika Sri Mulyati bertugas di dapur, lain halnya dengan May Selvia. Wanita yang sehari-hari bekerja sebagai pegawai lepas ini bercerita, baru menjadi relawan saat kejadian keempat Cianjur. May dan rekan-rekannya bertugas untuk mendistribusikan bantuan dan makanan dengan menggunakan motor ke wilayah yang sulit dijangkau dengan kendaraan roda empat. May merasa tersentuh dengan penderitaan yang dialami warga Cianjur. Ya, karena aku kemarin-kemarin lihat di media sosial kondisi Cianjur gimana. Terus kemarin aku daerah Bogor juga kan rumah jadi ngerasain juga. Jadi aku kayak tersentuh aja kayak pengen ikut gabung juga gitu, pengen bantu-bantu juga. Kalau sehari-hari? Ya, sedihnya aku semalam juga selama di sini masih ngerasain gempa-gempa susulannya. Jadi kayak aku ngerasain sendiri takutnya gimana. Jadi mangkanya terjun aku biar ngerasain juga. Apalagi ngelihat korban-korbannya masih beralasan tenda gitu, terpal. Bahagianya aku cari pengalaman baru, kenalan-kenalan sama warganya juga. Terus tadi di trek-treknya juga bagi-bagi sembako ke warga-warga. Hal yang sama juga dirasakan Siti Mai Munah. Setelah lulus dari pendidikan kebidanan, Munah baru bisa mewujudkan keinginannya membantu masyarakat di lokasi gempa. Rasa duka diselingi dengan rasa bahagia ketika ia bisa membantu persalinan warga di lokasi bencana. Sebenarnya ingin jadi relawan ini dari dulu sih, Kang. Maksudnya dari sebelum adanya ini juga gitu kan, pengen ikutan-ikutan. Cuman mungkin baru kali ini benar-benar didukung dan emang ada kesempatannya juga baru kali ini gitu. Kalau misalkan yang bikin sedih, kayak dari pas awal aku dateng kan ini posisinya kayak gelap banget ya, Kang. Dari perjalanan itu gelap banget. Terus kayak ngeliat rumah pun kayak ya Allah ancur banget gitu kan. Cuman kalau misalkan untuk cerita bahagianya, kemarin aku nolong ibu lahiran. Kayak bahagia sama sedihnya itu campur aduk gitu loh. Ada kebahagiaan sama kesedihan juga gitu. Seri Mulyati, May Silvia, serta Siti Maimunah adalah sedikit dari banyak perempuan yang ikut membantu dalam proses penanganan korban bencana di Cianjur. Mereka berharap seluruh warga bisa mendapatkan haknya dan kembali pulih serta menjalankan aktivitasnya dalam waktu yang tidak terlalu lama. Angga Putra, Sidki Irfan, Cianjur, Jawa Barat